Ketika pembeli makanan terbesar di dunia, China, kehilangan daya beli petani di seluruh dunia merasakannya. Data terbaru menunjukkan bahwa negara tersebut telah mengurangi impor biji-bijian saat menghadapi populasi yang menyusut serta ekonomi yang melambat. Departemen Pertanian AS mengatakan perkiraannya untuk ekspor makanan ke China adalah 3 miliar dolar, lebih rendah dari yang diharapkan. Trend tersebut didorong oleh permintaan yang berkurang, harga yang lebih rendah, serta persaingan yang ketat. Selain AS, jelai Perancis dan gandum Australia juga terpukul karena pesanan pembelian yang lebih sedikit dari China. Apa akar dari perubahan ini? Di dalam China warga telah bergulat dengan ekonomi yang melambat dan krisis real estate yang parah dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu semakin banyak orang yang menabung daripada berbelanja. Banyak rumah tangga membuat keputusan seperti makan di luar lebih sedikit dan membeli lebih sedikit barang mahal seperti daging saat berbelanja bahan makanan. Selain kepercayaan konsumen yang lebih rendah, jumlah pembeli di negara tersebut juga menyusut. China menghadapi populasi yang menua dan telah melihat jumlah populasinya turun selama dua tahun berturut-turut. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan kematian massal di negara itu. Menurut penyelidikan dan perhitungan NTD sendiri, jumlah korban tewas di seluruh China selama empat tahun terakhir dapat mencapai lebih dari 100 juta jiwa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.